episode sebelumnya kita melihat takemichi menghampiri maiki dan langsung menyuruh maiki untuk turun melawannya maiki yang tidak mempunyai pilihan lain kemudian langsung turun untuk melawan takemichi terlihat sekarang mereka yang berdiri berhadapan dan sebentar lagi akan bertarung habis-habisan mitsuya dan hakei yang melihat takemichi sebentar lagi akan melawan maiki terlihat tegang mengatakan akhirnya taeju yang sangat menantikan pertarungan antara kedua orang ini juga terus mengamati mereka maiki yang saat ini terus menatap takemichi kemudian menanyakan mengapa takemichi kembali lagi ke masa lalu takemichi pun langsung menjawab bahwa dirinya sudah berjanji kepada maiki di masa depan jika dirinya akan menyelamatkan maiki yang berada di masa lalu yaitu maiki yang sekarang berada di hadapannya maiki yang mendengar jawaban takemichi terlihat hanya diam saja lalu dengan tatapan yang serius takemichi kemudian menceritakan semuanya jika di masa depan maiki mencoba membunuhnya dan kemudian maiki berniat mengakhiri semuanya dengan cara bunuh diri taeju yang mendengar percakapan takemichi hanya bisa kebingungan apa maksud takemichi yang membicarakan masa depan lalu disini terlihat juga sanzu yang mencoba untuk berdiri sedangkan takemichi terlihat dirinya yang terus menceritakan apa yang terjadi di masa depan kepada maiki jika pada akhirnya maiki sendirilah yang meraih tangannya untuk meminta bantuan dan itu pertama kali dirinya mendengar perasaan maiki yang sebenarnya bahkan disini takemichi juga menceritakan alasan dirinya bisa kembali lagi ke masa lalu karena dirinya berjabat tangan dengan maiki demi mengakhiri semuanya untuk selamanya terlihat maiki yang masih diam saja seolah mengerti apa yang sudah terjadi di masa depan taeju yang terus mengamati percakapan takemichi tiba-tiba terlihat seseorang yang tengah berlari di belakangnya taeju yang mendengar suara langkah kaki mendekat kemudian segera menoleh namun karena sudah terlambat orang itu dengan liciknya langsung menebas taeju yang ternyata orang itu adalah sanzu haruchiyo terlihat sanzu dengan wajah sangat marah berteriak kata siapa aku akan membiarkanmu begitu saja takemichi yang melihat apa yang terjadi kepada taeju langsung berteriak memanggil namanya sedangkan taeju yang ditebas oleh sanzu langsung terkapar tidak berdaya sanzu yang masih sangat marah kemudian mengatakan kepada takemichi hanagaki takemichi kau sebut dirimu sendiri pelompat waktu tapi tetap saja kau tidak mengerti betapa pentingnya takdirnya nasib dia telah ditentukan sejak dia masih kecil tidak ada jalan lain lagi untuk ditempu baginya selain jalan berlumuran darah ini takemichi yang mendengar sanzu mengerti tentang merubah masa depan langsung benar-benar terlihat terkejut karena itu artinya sanzu adalah seorang pelompat waktu lalu tepat setelah sanzu mengatakan hal itu kemudian hanma juga menghampiri takemichi terlihat hanma yang lalu tersenyum mengatakan kepada takemichi kau satu-satunya dari toman yang masih berdiri saat ini tampaknya ini adalah akhir bagimu takemichi yang mendengar dirinya hanya tinggal sendirian mulai terlihat terpojok karena dirinya tidak mungkin mengatasi tiga orang sekaligus namun tiba-tiba terlihat seseorang yang berlari membantu takemichi dan ternyata orang itu adalah chipuyu yang langsung berniat menendang wajah hanma namun hanma yang melihat chipuyu berniat menyerangnya dengan mudah langsung memukul chipuyu lebih dulu chipuyu yang menerima pukulan dari hanma langsung membuatnya terhempas cukup jauh lalu sambil menatap ke arah chipuyu yang terkapar hanma kembali tersenyum mengatakan oi oi matsuno aku pikir aku akan mengakhirimu mitsuya yang melihat chipuyu kembali berniat melawan hanma langsung memperingati chipuyu jika dirinya sudah babak belur dan tidak memungkinkan untuk bertarung namun chipuyu yang memang kita tahu keras kepala tanpa rasa takut mengatakan takemichi aku tidak akan membiarkanmu bertarung sendirian lagi aku menyesal ketika draken mati aku menyalahkan semuanya padamu kau bertarung sendirian menyedihkan sekali diriku maafkan aku maafkan aku takemichi terlihat takemichi yang hanya terdiam mendengar chipuyu yang mengingat kematian draken lalu sambil kembali berdiri dan penuh akan semangat chipuyu kemudian berteriak aku wakil kapten geng tokio manji generasi kedua chipuyu matsuno aku mengabdikan hidupku kepada kapten kami terlihat chipuyu yang langsung berdiri di belakang partnernya dan mengatakan dirinya yang akan menjaga bagian belakang takemichi takemichi yang mendengar partnernya masih belum menyerah langsung dibuat terharu mengatakan baik terlihat kata terlihat kata